Sekarang pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dan juga... Jadi untuk pasal yang diberlakukan kepada pelaku ini, yang pertama adalah pasal 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Lah kita juga mau menerapkan hasil koordinasi saya dengan Pak Kajari kemarin, bahwa kita juga akan kenakan Perpu nomor 1 tahun 2016. Dan Perpu inilah yang dinamakan Perpu Kebiri, yang mana Perpu nomor 1 tahun 2016 ini sudah diundangkan, yang salah satu krosul pasalnya, pasal 81 Ayat 7, bahwa pelaku dapat dikenakan kebiri kimia atau pemasangan alat pendeteksi. Jadi akan diperlakukan itu ya? Perpu nomor 1 tahun 2016? Ya, tahun 2016.